Wakil Kepala Kepolisian Brekjenpol Faisal Ramdhani menghadiri peringatan maulid Nabi Muhammad 1444 Hijriah di Masjid Raya Mbahitur Rahman Kota Jaipura pada Senin 16 September 2024. Peringatan maulid Nabi kali ini mengusung tema mewujudkan pimpinan yang arif dan bijaksana serta meneladani akhlak baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dalam sambutannya Ketua MUI Provinsi Papua mengatakan bahwa peringatan maulid Nabi Muhammad SAW ini merupakan salah satu momen penting bagi umat muslim. Karena momen tersebut menandai perubahan peradaban dari zaman jahiliah menuju zaman kejayaan dengan lahirnya utusan terakhir sekaligus penyempurna ajaran nabi sebelumnya. Yang mana tak heranlah jika kaum muslimin sekalian menjadi sang pembawa risalah sebagai role model atau sebagai panutan dalam berkehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sementara itu Wakapolda Papua mengajak para umat muslim di Papua khususnya di kota Jaipura untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakuan kepada Allah SWT. Dimana sebagai umat islam di Papua ini tugas bersama untuk menjaga kelestarian agama dan menjadi nilai kebangsaan serta menjaga kedamaian dalam mensukseskan pelaksanaan pemilu kada 2024 di Papua. Lebih lanjut dirinya mengatakan Rasulullah selalu menekankan pentingnya menjaga keamanan dan menstabilkan dalam peran masyarakat. Sehingga umat muslim mempererah tali persaudaranya tidak hanya di antara umat muslim, tetapi dengan saudara yang berbeda agama dan jadikan ajaran Nabi Muhammad sebagai pedoman hidup dengan senantiasa meningkatkan ketakuan kepada Allah SWT. Rasulullah adalah pribadi yang sempurna adalah Allah SWT. Fredy Nuboba, INews Jaipura melaporkan.